Ini tablet absurd banget! Orang berpikir karena dia udah pake prosesor kenceng, artinya dia itu auto bagus. Well, anda salah. Halo sob, nungguin THR ya? Saya enggak, karena saya yang ngasih THR. Nggak ada yang ngasih THR ke saya. Sedih. Dan kalo kalian sampai salah ekspektasi dan terlanjur beli ini juga, ya pasti bakalan sedih juga. Biar saya jelasin kenapa. Sekilas ini adalah iPad Pro on a budget. Karena dia tuh pake M1 chip kayak iPad Pro yang tentunya kita semua tau ya. Si M1 itu tuh performanya gila banget. Terus tablet ini harganya kalo liat di studio ponsel 10 juta doang. Ya, ini varian yang WiFi dan storage 64GB. Beli produk Apple yang terset itu tuh di studio ponsel aja ya sob. Aman, kagak bohong dah. Liat aja thumbnailnya. Juara! Mereka tuh yang paling niat gitu kalo bikin thumbnail. Linknya ada di deskripsi ya. Alasan kenapa saya pilih yang 64GB adalah saya tuh udah langganan iCloud yang 2TB. Ekosistem Apple juga cukup pinter buat nentuin mana yang harus disimpen di storage dan mana yang ditaruh di cloud. Apalagi ini tablet, bukan HP. Mostly storage tuh bakalan kepake cuma buat install aplikasi doang. Bukan buat foto-foto atau bikin konten video. Keputusan pake yang WiFi only dan bukan seluler juga karena ekosistem. Dia tuh bisa akses internet lewat iPhone saya tanpa saya tuh harus nyalain tethering di HP gitu. Yang kayak begini Android tuh belum bisa. Saya nggak khawatir kuota jebol karena saya sudah pake Live On di iPhone saya. Saya nggak bosen-bosen ngasih tau kalian sob. Kalo belum pake Live On, cobain dah. Kalo udah, kasih komentarnya di bawah ya. Yang jujur aja nggak apa-apa. Karena di kita memang enak banget pake si Live On ini. 50 ribu udah dapet yang 20GB. Segitu jelas cukup buat sebulan. Bahkan masih sisa gitu. Nah, sisa kuotanya ini kagak angus. Dia tuh di-roll over alias ditabung untuk bulan berikutnya. Jadi kalo misalnya bulan kemarin itu sisa 10GB, di bulan ini jadi 30GB. Gitu aja terus. Sampai diakumulasi sampai 1TB. Nah, untuk beli perdananya juga cuma tinggal pesen online, terus daftar online, verifikasi data online, semuanya online. Lo kagak perlu tuh kemana-mana. Kalah samsat online, guys. Klik aja link di bawah untuk tau lebih banyak soal Live On. iPhone pake Live On. Tuh kan ada rimahnya. Keren kan? Kalo Android ya... Pake Live On doang dong. Itamaksa. But anyway, mari kita ke bahasan utama. Kenapa menurut saya tablet ini absurd dan bisa jadi nggak sesuai ekspektasi Anda semua? Karena jujur aja di saya ini tuh saya juga nggak sesuai sama ekspektasi saya pada awalnya. Yes, dia pake SOC paling ngebut di muka bumi untuk saat ini. Apple M1 Chip. Chip ini tuh udah dipake di iPad Pro, Macbook Pro saya, Mac Mini, bahkan buat video 4K yang kalian lihat sekarang ini, ngeditnya di M1 Chip juga. So ini chipsetnya memang ngebut kayak setan. Tapi problemnya itu tuh ada di sini. M1 Chip ini. Kuat buat ngedit video 8K sekalipun. Benchmark, 3DMark, Wildlife Extreme juga ngasih hasil tuh 30fps on average. Tapi masalahnya, chipset ini tuh kayak nggak dioptimalkan gitu loh sama si iPad Air ini. Layar yang dipake di sini adalah layar Liquid Retina dengan panel IPS LCD. Resolusinya juga nggak sampe 4K. 1640 x 2360 pixel. Jadi PPI-nya tuh ada di 200an, nggak sampe 300an kayak standar layar Retina Apple pada umumnya ya. Ya masih terlihat bagus, cuman ya nggak pake promotion display kayak iPad Pro. Layar 120Hz tuh bisa nunjukin smoothness dan responsivitas yang lebih baik. Jadi feel-nya tuh kayak gesit gitu. Cuman ini tuh ya kayak tablet Apple biasa. 60Hz. Asa kumahaki tuh. Jadi berasa biasa aja. Kalau produsen Android, biasanya kalau ngasih gadget mid-end, spek yang dikasih juga mid-end mulai dari prosesor, desain, fitur, dan kamera. Karena si SoC-nya itu tuh dimaksimalkan fiturnya. Lah ini SoC-nya kayak Bugatti layar Mitsubishi. Jadi kalau buat saya sih agak aneh. Jadi kalau misalnya dipake buat main game FPS kayak Apex Legends gitu, itu tuh kayak kurang... uh gitu, kurang seru gitu. Layarnya tuh nggak kerasa high refresh rate. Eh memang nggak high refresh rate ya. Cuman kalau main game yang nggak perlu high refresh rate tuh ya tetep enak. Genshin Impact misalnya. Dulu tuh terasa berat. Kini Genshin Impact lancar jaya di tablet ini. Itulah yang saya rasain di tablet ini. Niat-Niat itu punya kayak iPad Pro on a budget gitu. Tapi gara-gara layarnya doang ternyata ngaruh banget ke user experience. Hari-hari tuh kayak pake iPad biasa aja gitu. Bedanya cuma dia bisa jalanin semua aplikasi yang ada di App Store dengan sangat baik. Cuman tetep ada keuntungan dari pake chipset overkill kayak begini. Kamu tuh bisa pake iPad kamu untuk waktu yang lama. Bisa 3, 4, atau bahkan 5 tahun ke depan. Dia juga support Apple Pencil kalau mau gambar-gambar atau bikin karya digital. Speakernya juga stereo. Ini mah khas Apple banget lah. Speaker di gadgetnya tuh kagak pernah salah. Mungkin seperti wanita gitu ya. Jadi karena alasan inilah dia tuh dianggap iPad Pro versi budget. Saya nggak nge-hate si iPad Air ini sih. Cuman poin yang mau saya sampaikan adalah mungkin ekspektasinya tuh agak dimanage sedikit gitu. Karena ini tuh nggak berasa kayak iPad Pro walau SoC-nya tuh sama. Ternyata promotion Apple tuh sengaruh itu sama experience. Mungkin juga karena Apple mau desain yang... Atau UI-nya tuh ya desainnya tuh gitu-gitu aja ya. Desainnya mirip, UI-nya simple. Jadi pas ada beda sedikit itu tuh langsung ke notice gitu. Untuk kameranya, 12MP di belakang. Resolusi kamera depan juga 12MP. Ini tuh berguna buat fitur center stage ya. Jadi muka kita tuh nggak pecah pas si center stage ini tuh nge-zoom muka kita. Kalo kamera 12MP-nya di bagian belakang mah ya... ya buat scan-scan dokumen aja paling. RAE kalo misalnya dipake buat foto-foto gitu. Walau hasil fotonya sih lumayan ya. Nge-rekam video juga bisa. Hasilnya bisa sobat liat. Say something, now you'll need up for you. I don't think they'll ever need it for you. Nah, berapa lu? Nah, berapa lu? Nah, berapa lu? Well, iPad Air 2022 ini tuh tetep jadi pilihan saya sih kalo misalnya mau ngerekomendasiin iPad ke orang biasa. Yang bukan gamers atau profesional yang mau jadiin iPad ini sebagai pengganti laptop. SoC M1 chip ini tuh kayak jadi jaminanmu tuh gitu bahwa iPad ini nggak akan nemot untuk beberapa tahun ke depan. Ya, kalo mau beli, silahkan. Klik like, subscribe, kita akan ketemu di video yang lainnya. Mualiat!